Karena Laitan Pak Chol ini badannya gede banget. Lebih gede dari kebanyakan tentara Korea Utara. Once comes out, we do the best. We knew something was gonna happen. Abis itu beberapa tentara Korea Utara ikut ngasih masukan. Ngajarin cara. Oke, sekarang kita ke Korea. Kita udah pernah bahas Korea belum sih? Lupa gue. Kalau Korea Utara kan udah pernah kita bahas ya beberapa kali ya. Kalau yang Selatan, udah belum ya? Lupa gue. Jadi ini ada sejarah kalau dua negara ini, Korea Utara sama Korea Selatan, malah sama Amerika juga, itu mereka hampir perang besar. Cuma gara-gara adahan pohon. Yaudah kalau gitu langsungnya kita bahas operasi kapak di perbatasan Korea. Di Learning by Google. Jadi insiden operasi kapak ini terjadi di Korea DMZ. Demilitarized Zone. Zona demilitarisasi Korea. Apaan tuh? Simpelnya zona perbatasan militer Korea. Jadi antara Korea Selatan sama Korea Utara pasti ada perbatasannya dong. Nah perbatasannya inilah yang disebut zona demilitarisasi. Yang letaknya ada di semenanjung Korea. Bentuknya bisa kita lihat di gambar ini. Lihat garis yang ngebelah di tenah. Yang ngebelah antara Korea Utara sama Korea Selatan. Nah garis ini yang dinamakan zona demilitarisasi. Atau biar simpelnya kita nyebutnya DMZ aja ya. DMZ ini panjangnya 248 km. Dengan lebar 4 km. 2 km ke Korea Selatan. 2 km ke Korea Utara. Di tiap sisi Korean DMZ ini ada kantor penghubung masing-masing negara. Ada kantor penghubungnya Korea Selatan. Ada kantor penghubungnya Korea Utara. Dan beberapa pos DMZ ini juga bisa didatengin turis. Wah asik juga ya. Ada yang pernah main kesana mungkin? Balik lagi ke cerita operasi kapak. Jadi di Korean DMZ yang sisi Korea Selatan. Itu tuh ada banyak tentara Amerika yang ditugaskan kesana. Buat ikut menjaga perbatasan Korea Selatan. Tentara-tentara Amerika ini tergabung dalam Korean Service Corps. Nah suatu hari di tanggal 18 Agustus 1976. Ada beberapa tentara Amerika yang dipimpin oleh Kapten Arthur J. Boniface. Yang ditugaskan buat memangkas pohon poplar. Yang ada di dekat jembatan Sanchon. Jembatan yang jadi pembatas antara Korea Utara sama Korea Selatan. Jembatan ini biasa dikenal juga dengan nama Bridge of No Return. Jembatan tanpa jalan untuk ke Bali. Wah serem juga ya. Pohonnya kenapa dipangkas? Soalnya pohon poplar ini udah terlalu rimbun. Sampai ngeganggu pandangan antara pos di sisi Korea Selatan. Jadi misalnya pos nomor 3 tiba-tiba diserang sama Korea Utara. Nah pos nomor 5 ini gak akan tau kalau pos nomor 3 itu diserang. Karena pandangan mereka ke arah pos nomor 3 itu kehalang sama pohon. Ini kan risikan banget ya. Apalagi tensi di wilayah perbatasan ini kan bisa dibilang tinggi banget. Baik tentara Korut maupun tentara Korsel. Waktu itu sama-sama bisa bergerak sesuka hati di wilayah itu. Makanya akhirnya sering terjadi gesekan-gesekan di antara mereka. Antara tentara Korut, tentara Korsel sama tentara Amerika. Dorong-dorongan, saling ngeludah, saling ngatain. Pokoknya masalah-masalah sepele kayak gini nih bisa tiba-tiba berubah jadi konflik. Jadi ini ya rawan banget emang. Makanya kalau menurut buku The Long Grey Line karya Rick Atkinson, walaupun pekerjaan ini kedengarannya simpel ya, cuma mengangkas beberapa dahan pohon yang menghalangin, tapi sebenarnya ini adalah pekerjaan yang sangat membahayakan nyawa. Karena pohonnya terletak di wilayah yang dikelola bersama. Dikelola oleh pasukan perbatasan kedua negara. Tapi namanya udah tugas kan ya mau gimana lagi. Akhirnya berangkatlah 10 orang tentara Amerika Serikat ke lokasi pohon itu. Ditemani sama satu kapten Angkatan Darat Korea Selatan. Kapten Kim Moon Hwan buat jadi penerjemah. Persiapan kalau-kalau di sana nanti ketemu sama pasukan Korea Utara. Biar mereka bisa komunikasi. Jadi mereka berangkat ke lokasi ini beneran gak bawa senjata aneh-aneh. Cuma bawa kapak, linggis, gergaji. Jadi pokoknya peralatan-peralatan buat ngeberesin pohon ini. Sama paling ada pistol dua biji. Satu dipinggangnya Kapten Bonifest, satu lagi dipinggang wakilnya. Mati, beret. Udah, itu aja. Gak ada yang lain. Mereka berangkat pakai truk, nyampe lokasi jam 10 pagi. Jam 10.30 langsung mulai pengerjaannya. Udah mulai dipotong-potongin itu dahan-dahan pohonnya. Kayak lagi inget ya, ini cuma dahan-dahannya aja yang dipotong. Bukan pohonnya ditebang. Cuma beberapa dahan yang dianggap menghalangi pandangan. Udah, itu doang. Baru lima menit mereka mulai kerja, tiba-tiba ada truk Korea Utara yang nyamperin mereka. Dari truk langsung turun Lieutenant 1 Pak Chol dari pasukan Korea Utara. Nah, Lieutenant 1 Pak Chol ini sama tentara Amerika suka dikasih julukan Lieutenant Badass. Kenapa? Karena Lieutenant Pak Chol ini badannya gede banget. Lebih gede dari kebanyakan tentara Korea Utara. Dan kalau ada dia, endingnya biasanya selalu berakhir dengan keributan. Wah, ngeri juga ini orang ya. Lieutenant Pak Chol pun langsung nyamperin tentara Amerika yang lagi pada mangkas pohon. Dia langsung nanya, ini lagi pada ngapain? Dan pas dijawab lagi mangkas pohon, Lieutenant Pak Chol langsung bilang, bagus! Abis itu beberapa tentara Korea Utara ikut ngasih masukan. Ngajarin cara mangkas pohon yang bener itu kayak apa. Sampai sini nggak ada masalah ya. Dan setidaknya, dari sekitar salah satu pengetahuan mereka datang, lukis ke badan. Jadi, kita tahu sesuatu yang akan berlaku. 20 menit kemudian, Lieutenant Pak Chol nyamperin Captain Bonifest. Dan dia minta agar pengerjaan pemangkasan pohon ini untuk dihentikan saat itu juga. Lah, ya Captain Bonifest langsung nolak lah. Dia bilang kerjaannya belum kelar. Dia bakal nyelesaikan kerjaannya dulu, baru abis itu dia langsung pergi. Lieutenant Pak Chol langsung emosi, ngedenger jawaban ini. Dia bilang, kalau pemangkasan pohon ini nggak segera dihentikan, bakal terjadi masalah yang sangat serius. Wah, ini kan eskalasinya cepat banget ya. 20 menit sebelumnya tuh masih dibilang bagus loh sama Lieutenant Pak Chol. Bahkan tentara Korea Utara masih ngasih masukan, cara mangkas pohon yang bener itu sebenarnya kayak apa. Tiba-tiba sekarang udah jadi masalah yang serius. Gila, 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 gila. Di situ Lieutenant Pak Chol juga bilang, saya baru mendapat kabar bahwa Anda tidak bisa memotong pohon ini. Karena pohon ini ditanam langsung oleh Kim Il-sung, dan tumbuh di bawah pengawasannya. Ada, 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 dari awalnya motong pohon random, tiba-tiba ini jadi pohon yang ditanam sama kakeknya Kim Jong-un. ngeri banget ini gila, gila, gila. You can start to see some discussions here between Captain Boniface and the Lieutenant. For whatever reason, the North Koreans raised some objections. One of which was Kim Il-sung, who's the first of the three North Korean leaders. He planted the tree, and it had some sacred positioning, and the North Koreans didn't want it to be trimmed. Karena tetap perintahnya nggak diturutin, ya akhirnya makin tersinggung lah Lieutenant Pak Chol ini. Dia langsung minta satu anak buahnya buat lari minta bantuan. Nggak lama, dateng satu truk Korea Utara yang nurunin 10 tentara, ditambah 6 penjaga pos Korea Utara terdekat yang juga ikut dateng. Akhirnya, ada 30 tentara Korea Utara yang berdiri ngelilingin 10 tentara Amerika yang lagi nebang pohon, dan beberapa tentara Korea Selatan yang nemenin tentara-tentara Amerika ini. Abis itu langsung, kedengeran Lieutenant Pak Chol teriak, bunuh. Langsung tentara Korea Utara pada nyerang tentara Amerika dan tentara Korea Selatan. Lieutenant Pak Chol sendiri langsung nendang Kapten Bonifest sampai jatuh. Emang ngeri nih Pak Chol ini, gila-gila. Tentara Korea Utara yang lain langsung berusaha ngerebut peralatan-peralatan milik tentara Amerika. Kayak kapak, linggi, segeri gaji, tongkat. Pokoknya peralatan-peralatan yang sebenarnya mau dipakai buat mangkas pohon, tiba-tiba direbut sama tentara Korea Utara. Dan dipakai buat nyerang tentara Amerika dan tentara Korea Selatan. Ini sebenarnya pas kejadian ini gue ada videonya, tapi kan nggak mungkin gue taruh sini ya. Jadi ya, lo tau lah gue taruh mana videonya. Ini gue nontonnya bener-bener kayak anak STM lagi tawuran sih. Di saat tentara Amerika dan tentara Korset lain lagi pada sibuk kabur, karena dikejar-kejar pake kapak sama tentara Korut, Kapten Bonifest sendiri lagi ngeringkuk di tanah. Dia digebukin sama tentara-tentara Korea Utara pake alat-alat itu juga. Dan yaudah, akhirnya Kapten Bonifest tewas disini. Mukanya kehantem kapak dan yaudah lah ya, nggak perlu dijelasin lagi kondisi detailnya kayak apa. Tapi yang mirisnya nih, sebenarnya tugas mangkas pohon ini adalah tugas terakhir Kapten Bonifest di perbatasan Korea. Karena besoknya dia bakal pulang ke Amerika. Aduh, 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 aduh. Sedih banget jir, jir, jir. Huh. That was his last duty. And he got killed on the last duty, cause he's flying out the next day. Selain Kapten Bonifest, Lieutenant Barrett juga tewas di kejadian ini. Setelah dikejar-kejar sama 6 tentara Korea Utara pake kapak. Untungnya ada satu tentara Amerika yang berhasil lolos, dan dia langsung masuk ke dalam truk punya dia. Disitu dia pun langsung nyetir kanan-kiri, kanan-kiri gitu. Nyoba ngusir tentara Korea Utara. Pas tentara Korea Utara pada ngehindar dan jaraknya udah cukup jauh, tentara Amerika sama tentara Korea Seratan pun langsung naik ke atas truk itu. Dan mereka langsung kabur dari situ. Wah, intense gila. Ngedengar kejadian ini, ngamuklah Amerika. Di Washington DC, hari itu juga, Dewan Kamana Nasional langsung ngumpul. Langsung meeting. Langsung ngebahas opsi-opsi apa aja yang bakal mereka ambil. Pesawat pembom F-111 langsung disiapin. Kapal induk USS Midway yang tadinya ada di perairan Jepang, langsung disuruh standby di perairan Korea. Intinya mereka udah siap-siap perang. Disitu juga Amerika ngerasa kalau mereka ini perlu show off. Mereka ini perlu mamerin kekuatan militer mereka di perbatasan Korea. Akhirnya tiga hari setelah insiden, setelah disetujui sama Presiden Gerald Ford, Presiden Amerika saat itu, di tanggal 21 Agustus 1976, dilaksanakanlah operasi Paul Bunyan. Kok operasinya kayak nama orang? Sebenernya bukan nama orang sih. Paul Bunyan ini adalah nama salah satu mahluk mistis di Amerika Serikat. Bentuknya raksasa penebang pohon gitu. Nah, dari bentuk Paul Bunyan ini, dan nama operasinya yang diambil dari nama dia, ya ketahuan lah ya, tujuan operasi ini sebenernya buat apa. Iya bener. Pasukan sebanyak ini dikirim cuma buat ngebang satu pohon poplar yang tadi. Yang jadi masalah tadi. Ngeri ya? Gila, gila, gila. Akhirnya kali ini pohon poplar ini gak cuma dipangkas. Bener-bener ditebang sekarang. Disisain sedikit aja sebagai reminder. Sebagai pengingat buat pasukan Korea Utara. Nah, kalau militer Amerika Serikat tuh ya sebesar ini, sekuat ini. Biar Korea Utara gak berani macem-macem lagi. Emang pas itu tentara korutnya gak ngelawan? Ya, enggak. Sama sekali gak ada perlawanan. Pas proses penebangan ini, tentara Korea Utara emang pada dateng. Tapi mereka cuma berdiri dan nonton doang. Gak ada pergerakan sama sekali. Pada JPR kali ya. Kim Il-sung abis itu juga akhirnya menyampaikan penyesalannya atas insiden yang terjadi tiga hari sebelumnya. Dan abis itu yaudah, gak jadi perang. Ini kan perang dikit lagi ya perangnya ya. Kebayang gak lu kalau sampai perang? Perang cuma gara-gara dahan pohon yang dipotong. Aduh, gila, 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 gila. Sebenernya kalau ngeliat Korea Utara sama Korea Selatan gampang ke trigger gini, asik juga kali ya, kalau kita ngebahas gimana awal mulanya mereka bisa sampai kebagi dua. Gimana awal mulanya bisa sampai ada Korea Utara dan Korea Selatan. Gimana menurut lu? Bahas? Apa mungkin gak usah karena lu udah tahu? Silahkan komen. Oh iya, tambahan dikit. Moon Jae-in, presiden Korea Selatan sekarang, adalah salah satu tentara korsel yang ikut operasi Paul Bunyan waktu itu. Tahun 1976 dia nebang pohon yang dibilang pohonnya Kim Il-sung di perbatasan. Tahun 2018, di perbatasan yang sama, dia nanam pohon bareng cucunya Kim Il-sung, Kim Jong-un. Bisa gitu ya. Oke, sekian kalian learning by Googling kali ini tentang operasi kapak di perbatasan Korea. Operasi yang nyaris dikit lagi bikin perang antara Korea Selatan dan Korea Utara. Juga Amerika. Cuma gara-gara adahan pohon tadi. Aduh, aduh, aduh. Kali lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang gak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi tinggal udah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe. Bye.